Halo teman-teman kembali lagi di ASanim, bagaimana kabar kalian? semoga baik-baik saja Mimin mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe nya, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan komen dan jangan lupa share Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya Manga Haikyuu memang sudah resmi tamat pada tahun 2020 kemarin, namun tamatnya Manga Haikyuu masih menyisakan banyak misteri, sehingga timbul banyak pertanyaan dari para penggemar, termasuk aku Hal itu wajar, karena tujuan dibuatnya Manga Haikyuu bukan untuk mengetahui siapa yang paling hebat, namun lebih ke penggambaran bahwa permainan bola voli adalah olahraga yang menyenangkan Bahkan, di anime Haikyuu ini, tim dari sang karakter utama tidak pernah dipertunjukkan menjadi yang terbaik Beberapa misteri yang ada di Manga Haikyuu, seperti nasib Shiratori Zawa yang tidak pernah terdengar setelah kalah dari Karasuno Lalu, ada pertanyaan lagi, yaitu tim seperti apa yang bisa mengalahkan Bokuto dan kawan-kawan di final turnamen nasional Dan pertanyaan yang kerap terdengar adalah siapa pemain yang membantu Hinata Soyo sampai ke semifinal turnamen nasional ketika ia berada di kelas 3 Dan di video ini, kita akan bahas pertanyaan yang terakhir Oke, mari kita bahas Yang pertama adalah kita semua tahu bahwa ketika Hinata kelas 3, otomatis para seniornya sudah lulus Ya, karena tidak ada cerita, mereka tinggal kelas Dengan begitu, pemain Karasuno yang masih tersisa hanyalah Hinata Soyo Kageyama Tobio, Tsukishimakei, dan sang kapten yaitu Tadashi Yamaguchi Kita para fans tidak pernah diperlihatkan secara jelas siapa junior Hinata Soyo Dan lebih membingungkan lagi, pertandingan ketika Hinata Soyo di kelas 3 juga minim diperlihatkan Namun, jika kalian membaca manga dan mencermati secara detail Maka kalian akan menemukan scene di mana Hinata mengingat kembali kenangan terakhirnya di turnamen nasional Tepatnya yaitu chapter 371 Di scene itu, digambarkan Hinata dan Kageyama sedang melakukan serangan cepat Namun, kita hanya diperlihatkan 3 pemain saja Yaitu Kageyama, Hinata, dan seorang Libero Libero itu terlihat mengenakan nomor punggung 4 Berarti di sini dapat menjawab pertanyaan Kenapa Hinata mengenakan nomor punggung 5, tidak mengenakan nomor punggung 4 Karena nomor punggung 4 sudah dispesialkan untuk dipakai oleh Libero Dari scene itu, kami mencoba mencari scene lain yang mempertunjukkan pertandingan Hinata di kelas 3 Namun, hasilnya nihil Tidak ada sama sekali Tetapi, di chapter 379 kita diperkenalkan alumni klub volley Karasuno Dan orang yang memanggil Hinata dan Kageyama dengan sebutan senpai Sangat mirip sekali dengan Libero yang ada di flashback Hinata tadi Orang itu bernama Autome Ya, Autome adalah Libero pengganti Nishinoya yang sudah lulus Dan di sampingnya ada 2 orang bernama Tokita dan Shoji Jika berdasarkan video teori penjelasan kami yang ini Maka dibastikan posisi mereka yaitu outside hitter Namun, sayangnya kita tidak diberitahu berapa umur mereka dan apa aktivitas mereka saat ini Jadi, bisa disimpulkan, sekuat Karasuno yang berhasil menjadi juara 3 Jadi, bagaimana menurut kalian?